selamat menikmati ada di mana? ada di papan baliho, di atas ya? ya, tempatnya kita lagi ada di atas papan baliho, jadi kita pengen memantau kan? pengen memantau, apakah ada nih, hutan-hutan tipis lagi di wilayah Jakarta, wah kira-kira ada makanan gak ya di sini ya? dan ini tempatnya adalah purchase di samping jalan tol, jadi kita pengen survei nih, pengen lihat, pengen ekspor tempat ini, ekotek terus, ada jalan kita, matahari, pocah selamat menikmati 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 Jepang Jepang bukan juga ini pohon kapas ini sudah ada tertanam di sini sejak jadi pohon kapas ini sejak jamannya Susilo Bambang Yudhoyono itu masih SMP Jepang berarti jaman Suwarto jaman Suwarto Wow jadi kalian tahu sudah kalau pohon kapas itu biasanya digunakan buat dibantal ya, buat dibantal, kuling atau bikin buat di kasur Oh udah, kita jalan lagi ke sana yuk. Terminyak darah, itu. Rumah-rumah Pawailan Rumah-rumah Pawailan Rumah-rumah Pawailan Rumah-rumah Pawailan Ya, dengar dong, iya ku dengerin. Sahabat-sahabat kita, di tempat ini, terdengar anak kucing ada dua anak kucing yang mungkin indikasinya adalah dibuang oh ada tiga jadi sangat disayangkan banget ya seandainya kalau misalkan ada kucing yang mengganggu mungkin di rumah atau di permukiman sebaiknya dibuang jangan ditaruh di tempat yang seharusnya mereka bisa cari makan kalau disini cari makan dimana mereka sama juga kayak ngebunuh ngebunuh secara perlahan ini kan ada tembok kucing makan apaan disini kebetulan si Ege ini adalah pencinta kucing dia tuh punya banyak jenis kucing di rumahnya kasihan banget ya ini perkiraan dia usianya paling baru hitungan hari ya baru kemarin dibuang ya lagi-lagi gitu misalkan kalau kalian terganggu sama kucing di rumah atau di permukiman jangan taruh lah di tempat yang seharusnya mereka tuh bisa cari makan sendiri gitu tapi jangan itu ya jangan ditaruh di pinggir pinggir kayak begini jalan tol sebelahnya arah apa tungguan lembat gitu kan dan raya takutnya mereka tuh mati dia pasti mati sih kayaknya masih banget lemes gitu dia tuh masih galak mungkin karena trauma ya dia merasa terancam gua ambil kita pindahin aja yuk kita rescue dia masih galak ya tuh kucingnya masih galak ya kucingnya masih hidupnya gitu kan kalau disini udah bener-bener dia buat survive untuk hidupnya tuh udah gak bakal bisa gitu kenapa? karena usia-usia segini tuh masih nyusuin biasanya kucing kalau diangkat begini udah merasa tenang lagi-lagi apa kasian lagi kalau dibiarkan disini udah pasti dia bakal mati dan ini kurang lebih dibuangnya ini kurang lebih baru satu harian kali ya seharusnya masih nyusu ini masih nyusu ya masih banyak-banyak kutunya juga ya kutu banyak kutu ada tiga kan tuh gua ambil satu lagi ya ini nanti kita bakalan pindahin tempat yang jauh lebih aman ya dalam artinya itu adalah tempat yang nanti kita dari sini langsung kita beli makanan dulu deh biar mereka tuh kesi dulu tempatnya mereka tuh lemes nih kayaknya sih baru satu harian nih nanti kita cari kita beli makannya yang satu masih galak tadi sebenernya ini dua-duanya galak ya cuma karena mungkin kita alhamdulillah orang yang baik jadi dia tahu ini yang lebih galak lagi dia merasa dirinya terancam kebetulan kan si Ega dia banyak ternak kucing juga ya di rumah ya ada beberapa lah kucing ada beberapa si Ega tuh kucing rescue juga iya betul kucing rescue dan ini mungkin nanti lu bisa dibawa pulang ya jadi dari sini nanti kita akan beli makan dulu ya beli makan buat mereka nih kayak lapar juga ini karena dia lemes karena dia lapar yuk kasihan tuh rumah-rumah bawailan 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 kita akan cari pet shop di wilayah terdekat sini kita akan cari pet shop di wilayah terdekat rumah-rumah Tawailan rumah-rumah Tawailan ya, sahabat Masa Kucat bisa dilihat kan ini arealnya jauh dari pemukiman penduduk ya ya bener-bener jalan raya dari ujung-ujung ya gak ada sumber makanan buat mereka jadi kalau mereka dibiarkan tadi di sana udah otomatis 99% mati karena kucing umurni kurang lebih berapa bulan ya hitungan hari lah ini dan dia masih menyusuin ini sekarang lagi pengen cari buat jadi berhubung gak ada kardus dan tempat buat bawa kita akan cari makanan buat dia ya ya, sahabat Masa Kucat tadi kita udah lumayan jalan jauh nyari pet shop buat makanan kucing ternyata gak ada di daerah sini gak ada daripada nanti kucing ini udah mungkin udah seharian udah ngelap udah gak makan kita nyari yang ada aja warteg jadi kita mau kasih makan ikan lele sama nasi aja nanti kita hancur-hancurin buat asupan makanan sementara dulu buat si kucingnya kasihan soalnya soalnya kalau udah makan ini kan udah ganjel enak saya gak tau dia udah gak makan berapa lama eh nanti ngasih makan ini soalnya kalau ya apa di sini di sini aja di sini aja ini aja di sini aja ya loh masih bayi iya masih bayi bu ini makannya kasihan kan belum bisa deh makan susu aja nah iya tadi kita mau cari susu pet shop gak ketemu-temu jadi sementara coba kita kasih janjur ya jadi untuk sementara aja kita kasih ikan ya buang anaknya doang itu iya ini adalah ada ibu warung dan ibu warungnya ibu hartati baik banget dikasih susu aduh 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 yuk minum saya ini minum minum nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Duri-duri kan? Kok jadi lu yang makan sih? Beli pot kucing Jadi lu yang makan tuh Enggak, kok makan duri-durinya aja Daging buat siang Apaan? Nacinya juga lu juga Biasanya kalo kucing kampung Rata-rata memang Untuk survive hidupnya Jauh lebih bagus lu Ketimbang kucing-kucing eras Jadi dia memang udah Nalurinya dia udah bertahan hidup Daging-dagingnya Tadi dia lapar banget Lu lapar Tadi ini kita temuin dia Galak banget Lu bisa lihat yang tadi yang nyakan-nyakan gigit Sekarang nurut Tadi ini yang kita makan bukan dagingnya ya Dagingnya buat kucingnya Kita makan tulangnya Tulangnya Jadi buat kalian yang lihat nih ya Yang lihat kucing Tuh apa lagi nih Tuh Apa lagi kak? Tuh alhamdulillah kita ketemu orang-orang baik Baik-baik lagi Dikasih makanan Kedua kakaknya itu adalah Suka kucing juga Coba dikasih makanan kucing coba Dia dry food ya tapi dikasih air biar Masih panas ya Neng Oh iya udah gak tau sih Ini Ini Ibunya gak tau kasih nama kucingnya Gak tau kasih nama kita Dua-duanya Oh dua-duanya 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 Dan lagi-lagi ya Bagi kalian yang melihat video ini Oh doyan Apa Sebenci-benci kalian Atau Sebenci-benci kalian Terganggu sama kucing di Di rumah-umah ya Lebih baik Ya jangan dibuang gitu Sedekah ini ya Gue ingatin lagi Sedekah itu bukan cuma Rupa uang Kasih ke orang Sedekah itu juga bisa berupa Kita memberi makan Hewan Salah satu contohnya adalah Hewan terdekat kita Di rumah itu kucing Gitu Tapi kita jangan terlalu Berpikiran beranggapan Ah kita sedekah Nanti biar dapat imbalan Jangan jangan mengharapkan seperti itu Inginya kita perlu buat baik ajalah Jadi Ya mereka kan juga punya nyawa Kasian gitu kan Apalagi mereka itu Kucing-kucing kecilnya Baru umuran berapa minggu gitu kan Yang seharusnya bersama-sama Indunya gitu kan Dan lagi-lagi ini memang Alhamdulillah Dipertemukan dengan kita gitu kan Seandainya kalau tadi Nggak kita temuin Berapa hari lagi pasti mati ya Kita nggak sengaja tadi ya Nggak sengaja Sepat-sepat Tinggir jalan tol Alhamdulillah Pas kita cari pet shop Nggak ketemu Ada warteg Kebetulan ada ibu yang baik ini Sama anaknya Ditambahin lagi tiga lele Nanti kita mau beli loh padahal Jadi Ibu Asante ini baik banget nih Kucingnya dikasih lele Nanti kita mau dibawa kugusin Masih juga Canda ibu Canda ibu Dan kebetulan juga dikasih makan juga Sama kakaknya Ini rejeki ya Cing ya Ini yang kita makan Bukan dagingnya Karena dagingnya Buat kucingnya Kita makan nasi Kita makan nasi Kita makan nasi Kita makan nasi Sudah petuan kita hari ini Jangan takut setaparan Karena Waktab Rere sudah menyediakan